Intro Salam Indonesia Selamat malam Bapak Birsa berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Selasa 11 Februari 2014 Serangkaian berita telah kami siapkan diantaranya Polda Metro Jaya kembali menggelar simulasi pengamanan pemilu 2014 Saya Adi dan Maun Sasongko berikut berita selengkapnya Pemirsa Sidang Pleno Keputusan Hasil Suara Pemilihan Umum 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat diwarnai dengan kericuhan Puluhan kader partai memprotes hasil perhitungan suara Tetapi kericuhan yang terjadi hanyalah sebuah simulasi untuk pengamanan pemilu 2014 yang dilakukan Polda Metro Jaya Pasukan Brimo Polda Metro Jaya mengevakuasi ketua dan para komisioner komisi pemilihan umum dari Gedung Sidang karena Sidang Pleno untuk penetapan hasil suara pemilu 2014 berakhir dengan kericuhan Evakuasi dan pengamanan Gedung KPU dari para simpatisan yang tidak puas dengan hasil keputusan suara pemilu merupakan suatu simulasi yang dilakukan pihak Polda Metro Jaya untuk mengamankan pemilu 2014 mendatang Dalam simulasi ini ada sekitar 400 anggota kepolisian yang dikerahkan untuk pengamanan Dalam mengevakuasi anggota komisioner KPU kepolisian menggunakan kendaraan anti Huruhara Barakuda untuk membawa anggota komisioner meninggalkan Gedung KPU Untuk simulasi dalam kaitan pengunjung asa, pengunjung perwakilan partai ataupun yang menjadi pampolisi untuk dikabulannya Kita siapkan 11.500 untuk kegagalan TPS di seluruh wilayah Jakarta yang memasukkan kerajaan komunikasi Untuk komposisinya ada yang satu polisi bisa 5 atau 10 TPS ada yang satu polisi 5 TPS ada yang satu TPS bisa 2 polisi Terkait pengamanan pemilu 2014 yang akan disenggarakan pada tanggal 9 April mendatang pihak Polda Metro Jaya akan mengerahkan sekitar 1.500 personel kepolisian yang akan ditempatkan di setiap TPS Dari Jakarta, Sumantri melaporkan Setelah melakukan simulasi di kantor bawaslu dan KPU Polda Metro Jaya juga akan menggelar simulasi serupa di Gedung Mahkamah Konstitusi MK dan DPR Pihak Polda Metro Jaya menjamin simulasi di kedua tempat tersebut tidak ada penutupan lalu lintas seperti saat di Gedung Bawaslu, Jalan MH Tamrin untuk simulasi di DPR dilakukan di dalam komplek parlemen Sementara untuk di MK akan dilakukan di depan hingga dalam gedung Polda Metro Jaya pekan ini kembali akan menggelar simulasi pengamanan pemilihan umum pemilu 2014 setelah melakukan simulasi di kantor badan pengawas pemilu Bawaslu serta kantor komisi pemilihan umum simulasi serupa juga akan dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Gedung Mahkamah Konstitusi Nantinya simulasi di kedua tempat tersebut tidak ada penutupan lalu lintas seperti saat di Gedung Bawaslu, Jalan MH Tamrin Untuk simulasi di DPR dilakukan di dalam kompleks parlemen Sementara untuk di MK akan dilakukan di depan hingga dalam gedung Tekuanto menambahkan untuk simulasi di DPR dilaksanakan pada hari Jumat Sedangkan untuk simulasi di Gedung MK Rencananya akan diadakan pada Kamis pekan ini Simulasi akan dibuat sedetail mungkin Tujuannya agar personil polisi mengenal karakteristik Gedung MK dan DPR Begitu juga tujuan agar pengamanan bisa maksimal sekiranya hal itu benar terjadi Dari Jakarta, Sumantri melaporkan Presiden Susilo Bambang Hidoyono membuka rakornas pemantapan pelaksanaan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di JCC Senayan, Jakarta Dalam kesempatan tersebut SB memberikan 13 instruksi untuk kesuksesan pemilu 2014 Menjelang dikelarnya Pesta Demokrasi 5 tahunan agenda pemilu nasional harus dilaksanakan dengan asas langsung Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Untuk menjamin itu diperlukan adanya satu sinergitas dari seluruh stakeholder Terkait hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan rakornas pemantapan pemilu legislatif pada selasa pagi di Jakarta Yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Hidoyono Presiden SB juga memberikan 13 instruksi demi kesuksesan berlangsungnya pemilu Instruksi tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah Salah satunya adalah untuk tetap mengutamakan tugas di pemerintahan Tidak boleh mengabaikan tugas pokok sebagai pejabat pemerintah SB juga menghancurkan agar mencegah terjadinya benturan kepentingan yang mengerugikan negara dan rakyat Sementara itu dalam rakornas ini Mendel Gerigamawan Fauzi berharap Agar terjadi sinergitas antara pemangkul kepentingan Sehingga dapat memperkuat dan memantapkan fungsi koordinatif Dari Jakarta, Rudy Wijaya dan Nur Tanti Purba melaporkan Seorang anggota polisi, Intel Kam Poldaf, Sulawesi Selatan tewas ditembak orang tidak dikenal Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.